Di tengah pandemi COVID-19, sebuah komunitas miniatur kapal di Kabupaten Batang memanfaatkan waktunya untuk memanfaatkan limbah kapal menjadi ladang rejeki bagi komunitas mereka. Bahkan saat ini mereka kewalahan untuk memenuhi permintaan kapal miniatur bermesin dari penghobi luar kota. Beginilah kesibukan remaja di Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang. Selesai seharian membantu orang tua mereka di galangan kapal, mereka pulang ke rumah dan menyalurkan hobinya merakit miniatur kapal. Miniatur kapal yang mereka buat identik dengan kapal-kapal besar buatan nelayan batang, mulai dari kapal tarik hingga kapal cantrang. Ada pun bahan-bahan yang mereka gunakan, didapatkan dari limbah galangan kapal dan disulat menjadi miniatur kapal menyerupai aslinya. Proses pembuatan satu unit kapal miniatur ini membutuhkan waktu satu hingga dua bulan. Bahkan sejak komunitas ini memodifikasi dengan menambah mesin remote control sebagai penggeraknya, permintaan dari para penghobi luar kota terus berdatangan. Alhamdulillah sudah pernah dari beberapa teman kita sudah banyak yang menjual sampai ke luar kota. Ini sampai berapa kisaran? Ini sampai kisaran 3 sampai 7 juta bergantung bahan. Untuk bisa membuat kapal ini butuh waktu berapa lama? Paling cepat antara satu bulan sampai dua bulan untuk menghasilkan yang sampai detail. Ini kayunya dari limbah atau dari memang boli kayunya? Kayu semua dari limbah, dari pekas-pekas limbah kapal. Terus dibuat miniatur kapal? Oleh mereka, satu unit kapal dipatok harga senilai 3 hingga 7 juta rupiah, tergantung detail dan kerumitan pembuatannya. Penghasilan ini dirasa cukup membantu perekonomian keluarga terutama di masa pandemi. Seifrobani, Batik TV melaporkan. Itu ada kapal tengah ampung. Ini rehat. Pembuatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.